Shalom! Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, sebagai tugas dari kelas Sejarah Gereja Advent dan Roh Nubuat, saya memilih buku tulisan Nyonya L.J. White, Membina Pendidikan Sejati, Pasal 23 tentang Rekreasi. Saya coba cari arti kata rekreasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang artinya adalah Penyegaran Kembali Badan dan Pikiran. Rekreasi mengajak kita meningkatkan tugas dan kesusahan kita sehari-hari. Rekreasi memberi kita kesegaran pikiran dan tubuh. Dan dengan demikian, penyangkupan kita kembali melakukan tugas-tugas kita dengan tenaga yang baru juga konsentrasi pikiran yang lebih baik. Segenap tubuh dirancang untuk bergerak. Tenaga tubuh dijaga, tetap sehat dengan berolahraga yang aktif. Seringkali ventilasi tidak cukup, tempat duduk yang tidak menyenangkan, cenderung mendorong posisi duduk yang tidak alami, tidak nyaman, sehingga mengganggu pergerakan paru-paru dan jantung. Ruang kelas merupakan tempat anak-anak kecil menghabiskan waktunya 3-5 jam sehari. Menghirup udara yang mengandung kotoran dan mungkin sudah ditulari dengan bibit-bibit penyakit. Tidak heran kalau dalam ruang kelas seringkali diletakkan dasar dari penyakit seumur hidup. Otak, organ tubuh yang paling halus dan dari mana semua tenaga saraf seluruh sistem diperoleh akan menderita bahaya paling berat. Anak-anak tidak boleh lama tinggal dalam rumah atau dalam satu ruangan, juga tidak boleh dibiarkan belajar terus sampai tiba waktunya dasar pertumbuhan fisik diletakkan. Usia 8 atau 10 tahun pertama dari kehidupan anak, ladang atau kebun merupakan ruang kelas yang terbaik bagi anak. Sedikit cerita kegiatan belajar yang kami sudah lakukan untuk anak-anak kelas kecil adalah mengenalkan proses penanaman padi mulai dari pembibitan, penanaman, hingga proses panen dan penggilingan padi menjadi beras sampai proses dihidangkan di atas meja makan dan siap dinikmati. Bila mana anak sudah cukup umur untuk memasuki sekolah, kesehatannya harus mendapat perhatian yang lebih penting daripada pengetahuan yang diperoleh dari buku-buku. Ia harus dikedilingi dengan keadaan yang sangat menguntungkan kepada perkembangan fisik dan mentalnya. Di sekolah-sekolah yang lebih tinggi maupun sekolah yang lebih rendah, hal penting kepada kesehatan ini masih sering dilalaikan. Banyak siswa yang duduk dari hari ke hari dalam ruang yang sempit tertutup. Membungkuk, menghadap bukunya, membuat dadanya menyusut sehingga dia tidak dapat bernapas dalam-dalam. Darahnya mengalir pelan-pelan, kakinya terasa dingin dan kepalanya panas. Tubuh tidak cukup terpelihara, otot-otot jadi lemah dan seluruh sistem tubuh menjadi lemah dan menderita sakit. Seringkali siswa seperti itu harus menderita cacat seumur hidupnya. Sebaiknya, mereka mengikuti pelajaran mereka dalam keadaan yang layak dengan olahraga yang teratur di sinar matahari dan di udara yang terbuka. Guru-guru harus mengajarkan kepada para siswa bahwa kehidupan yang benar tergantung pada cara berpikir yang benar dan bahwa kegiatan fisik penting pada kesucian pikiran. Mengenai rekreasi yang pantas bagi murid-murid adalah salah satu hal yang seringkali membingungkan para guru. Olahraga senam mendapat tempat yang sangat berguna dalam banyak sekolah. Akan tetapi, tanpa pengawasan yang seksama, seringkali olahraga ini dilakukan secara berlebihan. Segala sesuatu ada masanya. Bagi guru, di sekolah boleh kiranya untuk mengatur waktu agar anak-anak tidak hanya fokus belajar di dalam ruangan saja. Mengatur waktu untuk rekreasi di alam juga penting. Karena itu berpengaruh pada kesehatan fisik, mental, dan pikiran. Demikian juga dengan para orang tua agar boleh memiliki waktu dengan anak-anak terkait dengan rekreasi di alam. Dengan pertolongan Tuhan, maka orang tua dan guru-guru akan dapat melakukan banyak hal untuk mengalihkan pikiran serta semangat anak-anak kepada kesenangan yang sehat dan memuntungkan. Serta memberi semangat hidup. Guru-guru harus mengerti segala perkara ini dan harus mengajar murid-muridnya mengenai hal ini. Ajarkanlah kepada para siswa bahwa kehidupan yang benar tergantung pada cara berpikir yang benar dan bahwa kegiatan fisik penting pada kesucian pikiran. Demikian pelajaran yang saya bagikan. Semoga kita para orang tua, khususnya guru-guru, juga sekolah dapat menerapkan pelajaran ini untuk kita praktekkan di kegiatan belajar mengajar kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.